Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tugas yang ke sembilan ini kita akan menggunakan dua fitur yang ada di google spreadsheet Yang pertama yaitu fungsi logika menggunakan if Yang kedua yaitu kita gunakan conditional formatting Yang nantinya berpengaruh terhadap hasil sel-sel yang dihasilkan dari ekspresi logika Nah disini yang perlu disermati kita fokus pada bagian kolom ranking profit ini ya Dimana kolom ranking profit nanti terbentuk nilai atau terbentuk suatu kriteria Baik top, medium, maupun yang satunya lagi yaitu bad atau jelek Nah disini ketika nilainya berubah Top itu berapa? Top itu kalau nilainya selain 120 Tapi nilainya lebih dari 120 Ini top Ambil contoh kalau ini saya buat jelek berarti di bagian Di bagian Di sel C2 Ya di bagian di sel C2 disini Yang sudah kita buat menjadi format currency Ini kan nilainya 260 ya Kita akan coba buat nilainya jadi 5 Coba Ya kita akan coba Maka menjadi bad Nah ketika dia menjadi bad Maka selnya pun warnanya akan berubah Selain juga textnya berubah Dari top menjadi bad Tapi ketika kita buat 260 atau kita buat 150 Enter Maka menjadi top Nah bagaimana caranya? Langkah yang pertama yaitu kita buat fungsi logikanya dulu Ya Fungsi logikanya yaitu if Ya Sama dengan if Kurung buka C2 kurang dari 120 Nah ini keterangannya Nah Logical expression Nah logical expression itu maksudnya bagaimana? Logical expression yaitu ekspresi logika Yang Menggunakan Contoh ekspresi logika yaitu Kalau ada simbol lebih besar Kurang dari Sama dengan Itu ekspresi logika Nah ekspresi logika ini sebagai contoh A2 sama dengan V Nah ini Nilai sama dengan itu untuk mengevaluasi apakah memenuhi atau tidak Jadi ekspresi logika yaitu nilainya yaitu bulan Bulan ya Yang bermaksud kalau tidak memenuhi berarti terpenuhi Kalau tidak true berarti false Prinsipnya seperti itu Nah disini kita masukkan yang akan kita periksa yaitu kolom C2 Jadi kolom C2 menjadi rujukan yang nantinya akan Menghasilkan nilai yang berbeda pada kolom G Yaitu pada kolom ranking profit Disini apabila C2 kurang dari 120 maka Ranking profitnya akan menjadi bad Nah Ini kalau memenuhi Berarti kalau kurang dari 120 berarti 119 sampai dengan negatif tak terhingga Jika tidak berarti kan tidak kurang dari 120 berarti 120 itu sendiri Kalau 120 berarti nanti medium Nah jadi if yang ada disini yaitu if yang tidak memenuhi 120 berarti kan Tidak memenuhi berarti pengertiannya nilainya 120 atau 120 ke atas Karena disini syaratnya kalau true itu kurang dari 120 Kurang dari 120 berarti 119 ke bawah Sampai dengan negatif tak terhingga Sedangkan block yang ini block if yang tersarang Tersarang itu di dalam if Berarti maksudnya nilainya dari 120 ke atas Jadi 120, 121 sampai dengan positif tak terhingga Apabila memenuhi 120 maka nilainya medium Jadi khusus 120 medium Ya kategorinya kita kalau mau dibikin Katakanlah 125 itu kita bisa ya Tapi bukan dengan cara sama dengan Kalau dari 120 sampai dengan 125 berarti Disini kita ganti nanti Kurang dari 126 Berarti lebih dari sama dengan 120 Kurang dari 126 Berarti rentangnya dari 120 sampai dengan 125 Ini Tapi kita sederhanakan menjadi seperti ini Nah di bagian top berarti nilainya berapa pak? Nilainya itu dari 121 sampai dengan positif tak terhingga Nah setelah itu kita tekan enter Nanti untuk menggandalkannya kita Arahkan kursornya Pointernya ke bawah Terus kita double klik saja Ini sudah meng-copy semuanya Ini kita double klik Bisa kita sorot seperti ini ke bawah Sama saja Sorot ke bawah dan kita lepas Nah Nah yang perlu bapak ibu perhatikan Yaitu untuk membuat conditional formatting Jadi ketika ketemu top nanti jadi hijau Ketemu medium nanti jadi warna seperti ini Ya Agak ungu Terus ketemu orange Nah itu kalau memenuhi Textnya bad Caranya yaitu kita Kita tekan Cellnya Kolomnya Maksud saya kolomnya G Biar nanti lebih cepat Terus kita tahan Tombol control yang ada di keyboard Terus kita Pilih Kolom ranking Karena ini tidak kita format ya Setelah itu Kita klik kanan Terus kita pilih Conditional formatting Nah disini sudah saya buat Nah ini contohnya ya Kalau Nilainya ketemu top jadi hijau Ketemu medium jadi Ungu misalkan Ketemu Bad ya Menjadi Merah Nah ini kita bisa lihat ya Untuk lebih jelasnya ini Kita pilih Logika sama dengan Ya is equal to top gitu ya Nah sekian dari saya Dan semoga tutorial Singkat ini bisa membantu Bapak ibu dalam Penggunaan kolaborasi Antara conditional formatting Dan fungsi logika Saya hiri Bila itu Kualitas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih